Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Program BSI Seram di Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita Untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran Saya, Wisdu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh Mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa BSI Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya Dikata Rasulum Ra yang berharakat fathah itu sifatnya adalah tafhim, tebal Tebalnya ra itu adalah dengan menekan suara ke langit-langit atas Bukan dengan menoncongkan bibir Karena sebagian orang itu tujuannya ingin menebalkan huruf ra Dia menoncongkan bibir sehingga muncul bunyi ra Dan itu salah Yang benarnya adalah ra suara yang ditekan ke langit-langit atas Itu yang dinamakan dengan ra yang tafhim Kemudian Rasulum minallahi yatlu Yatlu dikata yatlu disini ada huruf ta Huruf ta punya dua sifat Yang mana dia itu ada satu sifat namanya hams Yaitu keluarnya nafas ketika mengucapkan huruf Ada dia memiliki sifat syiddah Tertahannya suara Jadi dua sifat ini seakan-akan dia berlawanan Tapi pada dasarnya dilihat daripada sisi yang berbeda Ada yang dilihatin jauh dari segi nafas Ada yang ditingjauh dari segi suara Maka cara pengucapan daripada ta sukun ini adalah Apa yang pertama sifat Apa yang pertama yang harus dikeluarkan Syiddahkah atau yang hamskah Maka pengucapannya yang pertama adalah Dia kita datangkan syiddah dahulu Kemudian ketika syiddah selesai baru muncul hamsnya Misalkan kita bayangkan ini lidah Jadi huruf ta tadi keluar dari ujung lidah Berjumpa dengan pangkal gigi seri bagian atas Maka kita tempelkan ujung lidah di pangkal gigi seri bagian atas Jadi bayangkan ini gigi seri Gigi dua disini ada pangkalnya Kita tempelkan Kemudian setelah bertempel kita lepaskan Ketika lepas inilah muncul anginnya nanti Dengan sifat daripada hams Dibaca yad yad Jadi dibaca yad Kemudian ditempelkan Ketika ditempel disitu muncul sifat syiddah Karena suara tertahan Tapi ketika kita lepaskan Maka muncul akan sifat hams Yaitu sifat hams itu Dikenal dengan mengalirnya nafas Kemudian berarti apa? Tahan suara Kemudian baru alirkan nafas Kemudian ada suhufa Ada sa Sa jangan sampai dibaca sa Sa itu beda dengan sa Bedakan antara huruf sin dan huruf sa Kemudian ada hu Hu itu huruf ha Dari tengah tenggorokan Dia bukan huruf ha Kalau huruf ha itu dari Pangkal tenggorokan dia Bersama dengan huruf hamzah Sedangkan ha itu ada di tenggorokan Bersama huruf in Kemudian suhufan mutahara Di sini ada idram Suhufan mutahara Idram birunnah hukumnya Kemudian ada mutahara Dijelaskan huruf ha Dijelaskan huruf ha Mutahara Ra di sini tafkim Jangan sampai kita memanjungkan bibir Ketika mengucapkan huruf ra Kemudian kita lanjut Ayat selanjutnya Di sini ada kata Fi ha Kutubung qayyimah Fi ha Dibaca fi Jangan sampai keluar suara dari hidung Atau disebut dengan dengung Ataupun gunnah Kemudian fi ha Itu cuma panjangnya dua harikat Jangan sampai lebih Jangan kita baca Fi ha Kutubung qayyimah Kutubung qayyimah Dia menuju kepada huruf qaf Jangan dibaca Kutubung qayyimah Itu menuju kepada huruf qaf Jadi suaranya agak lebih ke dalam sedikit Kutubung ko Agak lebih dekat dengan ke dalam Sedangkan kaf Kutubung ka Itu agak lebih ke menuju keluar Kemudian ada Wama tafarraqad ladhi Huruf ma Di sini humah memiliki sifat gunnah Atau suara yang keluar dari hidung Maka ketika kita membaca wama Maka di situ perlu diperhatikan adalah Bahawasanya yang keluar suara dari hidung Hanya huruf mim saja Sedangkan Panjangnya itu Atau Mata bi'inya itu Tidak ada gunnahnya Jangan dibaca Wama Tapi Wama Panjang daripada Itu tidak ada gunnah Karena pada dasarnya Yang ada gunnah itu Hanya huruf mim saja Bukan alif yang berada di depan Di depannya Jadi jangan sampai kita baca Ma Tapi dibaca Ma Ma Tanpa ada gunnah Ketika panjangnya Ketika panjangnya Mengucapkan min perlu gunnah Perlu Dan ada utul kitab Da 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 mungkin perlu sedikit kita jelaskan Kenapa? Karena sebagian kita Guru-guru kami menemukan Guru-guru kami menjelaskan Bahwasannya Kebanyakan daripada kita Orang Sumatera itu Membaca Da itu masih salah Sehingga beliau mengatakan Da ini Da Sumatera ini Beliau mengatakan bahwasannya Orang-orang Sumatera itu Kebanyakan masih membaca Da Seperti ini Kenapa beliau mengatakan Seperti itu Karena kebanyakan Murid-murid beliau Yang berasal dari Sumatera Beliau menemukannya Kesalahannya Kebanyakannya disitu Kemudian Yang perlu kita tahu Bahwasannya Da itu Keluarnya dari ujung lidah Bertemu dengan Pangkal gigi seri Jadi ditempelkan Da 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 Bukan Da Dibaca Mimba Di Bukan Mimba Di Itu perlu diperhatikan Karena Sebagian dari kita Masih kadang-kadang Salah disitu Kemudian Ma Juga sama seperti tadi Kita jelaskan Bahwasannya Mim ini Dia sifat gunah Ketika dipanjangkan Panjangnya itu Tidak ada gunahnya Kemudian Ja Ja Jangan sampai Kita membaca Ja itu Dia Terbaca seperti Huruf C Ca Ca Karena ada sebagian orang Yang membaca seperti itu Dan juga Ja Itu tidak ada Keluar anginnya Tidak ada Ja 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 Ca Tapi dia Bukan Ca Tapi Ja Ja Kemudian At Ta Yang sukun Ini Sama seperti Kita jelaskan Tadi Dia punya dua sifat Syiddah Yaitu Tertahan suara Dan Hamas Tertahannya Nafas Maka ketika Dikeluarkan Datangkan sifat Syiddahnya Dulu Tahan suaranya Dulu Kemudian ketika Kita lepaskan Dia daripada Makhratnya Maka Keluarkan angin Disitu Maka akan ada Dua sifat Disitu ada Sifat Syiddah Yang pertama Kemudian Yang kedua Sehingga kedua sifat Tadi Kita temukan Di dalam Huruf Ta Humul Bayinah Sama Lam yang Sukun Ini Jangan sampai Kita membacanya Itu dengan Terpantulkan Oke Bayinah Sama kita jelaskan Tadi Disini ada Ya yang bertasjid Ingat Ya yang bertasjid Ada penekanan Ya Bayi Bayi Tujuannya apa Untuk menjelaskan Bahwasannya Disitu ada dua Ya Karena Tasjid itu Menunjukkan Ada yang lain disitu Ini adalah Negeri yang kaya Dengan bermacam Suku dan budaya Beraneka pulau Dengan keindahannya Yang menghadirkan Sebuah keberagaman Bernama Indonesia Bank syariah Indonesia Sebagai bank Dengan fundamental Yang kuat Selalu berperan aktif Dalam pesatnya Pembangunan Dan bertumbuknya Ekonomi Menjadi energi Majunya usaha Kecil dan menengah Menjadi berkah Dalam membangun negeri Bank syariah Indonesia Yang modern Dan penuh inovasi Selalu hadir Untuk mewujudkan mimpi Dengan berbagai produknya Dengan keramahan layanannya Membangun Indonesia Membangun manusia Bank syariah Indonesia Dan penuh inovasi Dan penuh inovasi Terima kasih telah menonton